Masjid peninggalan Wali Songo penyebar Islam Sunan Ampel yang sudah hampir 6 abad lalu berdiri koko di Surabaya Jawa Timur dan masjid tersebut menjadi saksi sejarah syiar Islam di Tanah Jawa dan juga saksi perjuangan kemerdekaan lawan penjajah Belanda. Masjid Jami Peneleh di tepi sungai Kalimat Surabaya adalah salah satu masjid tertua di ibu kota Provinsi Jawa Timur. Masjid ini dibangun pada sekitar tahun 1430 Masehi, hampir 6 abad yang lalu. Ada 25 pintu ventilasi yang menjaga sirkulasi udara masjid. Jumlah 25 itu melambangkan jumlah Nabi dan Rasul. Bangunan masjid ditopang tiang-tiang kayu utama sebagai penyangganya, berjumlah 10 yang melambangkan 10 malaikat Allah. Pendiri masjid adalah salah satu prajurit atau punggawa kerajaan Majapahit, Raden Rahmatullah. Ia kemudian menjadi Sunan Ampel, salah satu wali songo penyebar Islam, sebagaimana dituturkan ketua takmir masjid ini. Kabupaten Rahmatullah itu adalah nantinya menjadi salah satu wali sembilan yang terkenal di pulau Jawa yang menyebarkan akamah Islam. Dalam hampir enam abad sejak didirikan, Masjid Jami Peneleh menjadi saksi sejarah syiar Islam di Tanah Jawa. Dan juga menjadi saksi perlawanan arek-arek Sulopoyo terhadap penjajahan Belanda pada masa perjuangan kemerdekaan.